Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Baik, kembali lagi di channel Sota Edukasi Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi Tentang cara meng-copy website yang tidak bisa di-copy ya Di sini saya sudah menemukan suatu website yang tidak bisa di-copy Jadi, misalkan di sini saya block, tidak bisa juga Saya klik kanan, kemudian bagian copy-nya tidak muncul Seperti ini, tidak bisa kita copy Padahal tulisan ini sangat bagus, namun kita tidak bisa meng-copy-nya Karena ini diproteksi oleh pemilik website-nya Di sini saya membagikan cara ini bukan berarti mengajarkan kalian untuk menjadi tukang kopas atau plagiat ya Tapi, usahakan untuk diparafrase terlebih dahulu sebelum menggunakan atau mengutip karya orang lain Karena mengutip karya orang lain dengan cara parafrase itu sangat disarankan dan diperbolehkan Baik, kita akan lanjut bagaimana cara meng-copy website yang dikunci seperti ini ya Pertama, kita masuk pada ikon 3 titik ini Kemudian kita masuk pada more tools Dan kita pilih extension Di bagian sini, kita pilih yang 3 garis ini Kemudian kita pilih open chrome web store Nah, pada bagian set ini Kita tuliskan absolute click and copy Kemudian kita enter Nah, maka akan muncul 3 extension ya di sini Kita pilih yang bawah ini ya Yang absolute enable right click and copy Kita klik di sini Kemudian kita klik add to chrome Kita add extension Kemudian kita close di sini Nah, extensionnya sudah muncul di bagian sini Kita tinggal pin saja agar muncul di atas ini Oke, kalau sudah Kemudian kita kembali pada web yang ingin kita copy tadi Di sini masih belum bisa Kemudian kita reload terlebih dahulu Oke, kalau sudah kita reload Kemudian kita cari tulisan yang ingin kita copy Nah, kemudian kita klik pada icon Absolute enable click and copy tadi Kemudian kita centang pada bagian enable copy ini Dan absolute mode Kemudian kita klik di luarnya Dan kita copy Nah, oke di sini sudah berhasil kita copy Kita coba cek Klik kanan Dan bisa di copy Kita letakkan pada microsoft word kita Pilih blank dokumen Nah, kita pastikan di sini Oke, sudah jadi Mungkin sekian dulu tutorial kali ini Semoga bisa dibahami dan bermanfaat Sekali lagi, di sini saya tidak mengajarkan kalian Untuk menjadi tukang popas atau plagiat Tapi, saya menyarankan untuk diparafrase terlebih dahulu Sebelum dimasukkan ke karya kita Nah, terima kasih telah menonton Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya